8 penemuan menakjubkan peninggalan dari era kerajaan Hindu-Buddha kuno dan 8 penemuan ini berupa Genta Ritual Kuno dan sedikit bacaran ya kawan-kawan di salah satu 8 Genta ini bermotifkan Dewa Ganesa dan Dewa Ganesanya ini terbuat dari bahan emas dan itu kondisinya masih sangat utuh dan sangat langka sekali dan bacaran lagi ya sekalian ini juga ada yang bermotifkan Dewa Brahma dan satu lagi bermotifkan Nandi dan tentunya yang lainnya juga tidak kalah menarik dan itu semua sangat langka sekali dan sekalian saya info ya biasanya kan saya bikin video di akhirnya ada video detailnya ya di video kali ini tidak saya buat video detailnya karena bagi saya 8 Genta ini sangat langka sekali dan tentunya sangat istimewa yang pertama seperti ini ini adalah Genta kuno asli peninggalan dari era Hindu-Buddha kuno kawan-kawan atau biasanya merupakan peninggalan dari era kerajaan Majapahit dan langkanya kondisi Genta ini masih utuh dan masih bisa dibunyikan dan itu sangat langka sekali bukan karena pada umumnya itu kondisinya kurang baik penemuannya biasanya kan tanpa ini ya tanpa ornamentnya di bagian gentanya sini lubang atau cacat ya atau di bagian bawahnya tidak ada pelatuknya ya sedangkan ini ada coba saya dekatin ya seperti ini sangat indah ini bermotif kanan dia atau lembu ini adalah ciri khas dari era Hindu-Buddha kuno ini ini juga ada motifnya ini ciri khasnya ya dan ini kondisinya masih utuh lihat nandinya keren ya ini juga simbol era Hindu-Buddha kuno ini di bagian lembunya itu dari samping ini dari depan dan ini dari sampingnya lagi ini saya harus pelan-pelan ya karena bagi saya ini sangat berharga sekali lihat kondisinya masih utuh ya ini bagian belakangnya dan ini bagian bawahnya ada yang penasaran gimana ini bunyinya gentah kuno coba saya bunyikan ya seperti ini ya mungkin tanya ya yang kedua seperti ini ini juga ciri khas dari era Hindu-Buddha kuno ya ini ya bentuknya ini warnanya keren sekali ya ini dari sampingnya dan ini kondisinya juga masih utuh sekali kawan-kawan dan itu sangat langka dan ini sampingnya coba saya dekati ya seperti ini disini juga masih ada ini sedikit pasir ya yang melekat yang melekat ini juga almamennya ini ciri khas dari era Hindu-Buddha kuno ini dan ini bagian bawahnya sangat bagus ya kondisinya ya coba saya bunyikan ya seperti ini cukup jelas ya yang ketiga ini kalau menurut saya ini merupakan peninggalan dari era Hindu di era Majapahit kawan-kawan karena bentuknya ornamennya ini ini adalah salah satu ciri khas dari era Majapahit coba saya dekati ya seperti ini lihat warnanya ya keren ya rungunya ya ini terlapai dan ini kalau dilihat detail ini ini bentuknya seperti orang ini dan kondisinya masih utuh ini dari sampingnya lagi warnanya itu loh wah keren sekali ini ini sampingnya lagi ya ini kalau lihat secara dekat ini warnanya ini sedikit kekuningan ini di bagian sini dan kemungkinan dulunya ini merupakan lapis emas keren ya ini baliknya lagi cuma sayang ini dapatnya ini tanpa pelatuk ya jadi tidak bisa bunyi seperti ini bawahnya ya yang keempat seperti ini kalau ini terlihat sekali ini ciri khas dari era kerajaan Hindu-Buddha kuno ya seperti ini saya dekatin ya ini dia ornamen ciri khasnya dan bentuknya ini juga sama kan seperti tadi ya dan langkahnya lagi ini kondisinya masih utuh dan bisa bunyi saya dekatin dulu ya saya review kondisinya untuk bagian sini kondisinya utuh semua ini sampingnya lagi dan langkahnya ini juga ada langkahnya lagi di bagian bawahnya ini nah di bagian bawahnya ini ada ornamen berbentu segitiga ya ini bagi saya sangat langkah sekali dan menurut saya ini merupakan genta awal-awal era di era Hindu-Buddha kuno karena bentuknya ini sangat primitif sekali dan bentuknya masih bisa bunyi seperti ini bunyinya saya pelan-pelan ya cukup kedengeran ya oke keren kan ini ornamennya juga masih utuh ini di bagian tengahnya ini ini juga salah satu koleksi dari Majapahit Collection jadi simak terus ya yang kalima seperti ini ya genta kuno peninggalan dari era kerajaan Hindu-Buddha kuno dengan bentuk Dewa Brahma atau Dewa Pencipta sangat langkah sekali ini kawan-kawan apalagi di bagian patungnya ini kondisinya masih utuh cuma tentunya ada sayangnya ya sayangnya ini di bagian bawahnya ini tidak ada pelatuknya cuma dapat seperti ini saja sudah sangat langkah sekali coba saya dekati ya seperti ini Dewanya sangat keren sekali ini wajahnya ya terlihat sangat hidup dan sangat rapi ini sisi satunya dan ini sisi satunya lagi ya cukup jelas ya keren ya dan ini untuk bagian bawahnya kosong ya Tanda Pelato ini keren sekali kan Dewa Brahma di era Hindu-Buddha kuno ini kalau lihat detailnya lagi ini di bagian sini tadi ada seperti kerang yang melekat ini seperti ini ini ada kerangnya kecil ini ya terlihat kan coba saya lihatin lagi ya mukanya disini mungkin lebih jelas ya 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 keren ya yang ke enam seperti ini ya ini adalah Genta Kunor dengan motif gilin dan gilinnya ini sangat indah dan sangat gaya-gaya keren sekali ini coba saya dekati dia seperti ini terlihat ya ini dari depan ini dari sampingnya lihat oh warna batu nanya terlihat sekali ya gunanya ya ini berwarna hijau ini ciri khas dari prunggu ini bagian belakangnya iya terlihat sangat hidup ya walaupun dari belakang ini dan ini sampingnya lagi selain kondisinya ini utuh juga pelatuknya ini masih ada dan tentunya bisa bunyikan penasaran seperti apa bunyinya seperti ini cukup jelas ya dan ini bagian bawahnya kondisinya masih utuh keren ya ini juga bersyukur sekali saya dapat seperti ini yang ketujuh seperti ini iya ini tadi yang saya bilang kawan-kawan bermotifkan Dewa Ganesa atau patung Dewa Ganesa dengan bahan dari emas sangat langka sekali ini coba saya dekatin ya seperti ini ya ini adalah Dewa Ganesa dan kuningnya ini emas ini juga ciri khas bentuk dari era Hindu Buddha kuno dan kondisinya masih utuh ini dari depan ya ini dari sampingnya dan ini baliknya lagi nah ini langkanya lagi ini patung Dewa Ganesanya ada dua dan terbuat dari emas juga sangat langka sekali ya atau coba saya dekatin siapa tahu jelas seperti ini Dewa Ganesanya terlihat sangat primitif dan ini ciri khas dari perubu kuno ini warnanya atau patinanya ya keren ya dan ini untuk bajuan bawahnya nah langka sekali ya apalagi masih komplit dengan pelatuknya keren kan ada yang penasaran gak ini bunyinya seperti apa ya penasaran seperti apakah bunyinya seperti ini saya bunyikan pelan-pelan ya ya sangat nyari sekali ya yang terakhir seperti ini ya ini adalah Genta kuno asli peninggalan dari era Hindu Buddha kuno dan menurut saya ini merupakan Genta yang sangat langka sekali selain kondisinya ini masih utuh bentuknya ini sangat primitif dan itu merupakan ciri khas dari Genta primitif kan coba saya dekatin ya seperti ini ini atasnya ini bermotifkan singa ini dari depan ya dan ini dari samping lihat patinanya terlihat sekali ya warna hitamnya ini sangat bunuh dan ini kondisinya masih utuh singanya terlihat kan dan ini bagian belakangnya cukup jelas dan ini sampingnya lagi keren ya dan ini untuk bagian bawahnya yang selamat menikmati